membuat pupuk organik kotoran walet pertama tutup tutupnya kita lubangi dan kita kasih selang seperti ini habis itu untuk kotorannya kita seperempat ya teman-teman seperempat dari botol lem mineral ini untuk airnya itu tiga perempat teman-teman nah tiga perempat terus untuk fermentasi kita menggunakan MP4 ini ya teman-teman ini untuk membantu fermentasi kita habis itu kita masukkan MP4 kita hitungnya teman-teman satu dua tiga ini tiga setengah ya teman-teman untuk ukuran botol lem mineral yang agak kecil teman-teman kita menggunakan tiga setengah habis itu kita aduk dulu sampai tercampur ya teman-teman mikroorganismenya atau em4 cairan em4nya em4 ya habis itu kita tambahkan larutan gula jawa yang sudah dilarutkan ya teman-teman gula jawa yang sudah dilarutkan bisa juga menggunakan gula pasir ini fungsinya untuk makanan mikroorganisme yang yang apa ya mikroorganisme yang ada di em4 itu terus kita terus kita kita aduk ya teman-teman sampai benar-teman sampai benar-benar merata habis itu untuk pupuk cairan kotoran walet ini nanti kita tutup pakai gardus terus habis itu kita simpan di tempat yang teduh yang tidak panas supaya organismenya tidak terganggu dan pupuknya jadi untuk tanda-tanda pupuk jadi nanti kita simak video selanjutnya ya teman-teman terima kasih sekian dan terima kasih teman-teman sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati